Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang di praktikum instrumen Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kromatografi cair kinerja tinggi Selamat menyaksikan Materi kali ini mengenai kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu metode instrumentasi yang digunakan di bidang analisis formasi Kromatografi cair kinerja tinggi atau disingkat sebagai KCKT atau istilahnya adalah HPLC, High Performance Liquid Kromatografi Digunakan untuk penetapan kadar, identifikasi, dan mengukur kemurnian dari suatu campuran atau sampel Sebelum melakukan kromatografi cair kinerja tinggi, kita harus melakukan beberapa persiapan Yang pertama adalah penyiapan dari sampel dan fase gerak Untuk sampel, dapat kita timbang sampel sejumlah tertentu Kemudian kita larutkan ke dalam fase gerak menggunakan labu ukur Untuk fase geraknya, harus kita saring terlebih dahulu dengan penyaring PTFE atau penyaring nilon dengan ukuran pori 0,45 mikro meter Setelah kita saring, kemudian kita sonikasi dengan sonikator untuk mengirangkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam fase gerak Setelah fase gerak siap, setelah fase gerak siap, maka fase gerak bisa langsung dimasukkan ke dalam reservoir dari fase gerak yang ada di dalam alat KCKT Nah, sampel yang sudah ditimbang, kemudian kita larutkan ke dalam fase gerak Sama juga seperti fase gerak harus kita saring terlebih dahulu untuk bisa siap diinjeksikan ke dalam KCKT Untuk KCKT, sebelum kita melakukan, harus kita kondisikan terlebih dahulu alat KCKT-nya terhadap kondisi-kondisi yang memang sudah disepakati sebelumnya Yang pertama, harus kita atur pompanya terlebih dahulu Pompanya ini kita atur aliran per menit dari fase geraknya Untuk analisis kali ini, kita akan analisis senyawa kafein menggunakan fase gerak metanol dan asam asetat glasial Untuk fase geraknya, alirannya nanti adalah 1,5 ml per menit Sehingga diatur di bagian total pump row, itu 1,5 ml per menit Kemudian, kita atur untuk komposisi dari fase gerak Kita disini menggunakan metanol 30%, metanol 30% ada di selang B Maka kita atur di bagian solvent B concentration, itu kita atur sebanyak 30% Kemudian, untuk asam asetat glasial ada di selang yang D Kita atur di bagian solvent B concentration sebanyak 70% Setelah pompa kita atur, kemudian kita klik download Untuk menyimpan pengaturan tersebut, klik OK Kemudian, kita beralih ke detektor Kita disini menggunakan detektor ultraviolet Detektor ultraviolet kita pastikan harus sudah menyala Dengan cara klik bagian lem Kita pilih yang D2, kalau off berarti detektornya mati, kalau D2 detektornya hidup Kemudian, kita pilih di pustaka, kita menggunakan kafein Dengan deteksi pada panjang gelombang 254 nanometer Sehingga kita set wavelength-nya atau panjang gelombangnya di 254 nanometer Setelah di setting seperti itu, kita klik download Setelah itu, karena alatnya sudah siap Kemudian, kita siap untuk menginjeksikan sampelnya Untuk menginjeksikan sampel, kita klik batch processing Kemudian, kita namai sampelnya terlebih dahulu Kita namai Diisi di bagian sampel name, sampel id Kemudian, method file adalah menggunakan method yang sudah kita setting tadi Kita klik disimpan di mana Kemudian, data file-nya nanti mau disimpan di folder mana hasilnya Ya, di klik Volume sampelnya atau injection value-nya Kita setting 20 mikroliter Diisi sudah terset 20 mikroliter Kemudian, setelah selesai Kita klik Kemudian, kita klik batch start Nah, setelah muncul dialog seperti itu, kita klik start Nah, setelah muncul perintah untuk memasukkan sampel Kita siapkan sampel Sampel yang sudah kita siapkan, kita ambil dengan Sweep injeksi Kita ambil secukupnya Ketika mengambil, pastikan bahwa tidak ada gelombong udara yang masuk ke dalam Sweep Jika ada gelombong udara, dihilangkan terlebih dahulu dengan cara dikeluarkan Setelah itu, kita masuk ke bagian injektor Kita buka atau kita putar ke bagian loop Kemudian, masukkan speed injeksinya Masukkan secara perlahan sampel Setelah itu, cabut speednya Kemudian, tutup lagi Maka, otomatis Otomatis, alat akan membaca sampel yang sudah diinjek Cikan Kemudian, kita tunggu sampai terbentuk atau terbaca puncak dari Covein atau sampel yang kita analisis Berikut adalah hasil dari analisa Covein yang sudah kita lakukan tadi Di sana terlihat bahwa kita terbentuk kromatogram pada menit ke 3,5 Sekitar 3,5 Di bawah ada keterangan retention time Atau puncaknya berada di 3,475 Kemudian, luas area atau peak areanya Sekitar 359.000 Kemudian, tinggi puncaknya sekitar 400.000 Kemudian, persen tinggi puncaknya adalah sekitar 100% Nah, kromatogram ini nantinya digunakan untuk berhitungan analisa kadar Atau identifikasi dari sampel Sekian untuk materi kromatografi cair kinerja tinggi Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan mengenai materi kromatografi cair kinerja tinggi Semoga bermanfaat Tetap sehat, tetap semangat selama pandemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!